Sahabat liputanam.com, welcome back to News Voice Sport bersama saya Melinda Indrasari. Hari ini kembali lagi kita akan mengulik 3 berita hangat dari dunia olahraga selama 24 jam terakhir. So without any further ado, let's get into it. Berita pertama dibuka dengan kabar transfer pemain Manchester United, Jadon Sancho, menuju ke praksasa seri A, Juventus. Laporan mengungkap si Nyonya tua makin berpeluang menyegel tanda tangan pemain terbuang setan merah sebelum perutupan jendela transfer musim panas 2024. Pasalnya, Sancho diklaim sudah setuju bermain di Juventus. Kubu Italia berencana meminjam Sancho selama semusim. Akan tetapi mereka tidak bersedia membayar gaji Sancho sebesar 10 juta euro, melainkan hanya 4,5 juta euro per tahun. Alhasil kepindahan tersebut kini tinggal menunggu keputusan setan merah. Manchester United ada dalam situasi dilema sebab Sancho sejatinya sudah tak masuk dalam rencana Eric Panhak, tetapi mereka masih harus menanggung sisa besaran gaji selama pemain. Dari Manchester United kita bergeser ke Barcelona dan Real Madrid. Dua klub praksasa La Liga mendapat kabar buruk dari striker bintang Erling Haaland yang dikabarkan tertarik memperpanjang kontrak dengan klubnya saat ini. Seperti diketahui, pemain internasional Norwegia itu tengah berkarir di Manchester City. Dia bergabung dalam squad racikan Pep Guardiola usai hijrah dari Borussia Dortmund pada 2022 silam. Kehadirannya di The Citysers sekian menambah moncar kinerja pasukan Guardiola. Haaland mampu menjelma menjadi musim pecetak gol yang membantu klubnya meraih treble musim 2022-2023, serta menjuarai kembali Liga Inggris musim melu. Ada klaim yang menyebut Erling Haaland begitu diminati raksasa La Liga Real Madrid dan Barcelona. Namun ambisi keduanya mengangkut sang pemain ke klub masing-masing kerancam buyar sebab Manchester City berencana mengamankan aset berharga mereka dengan memberi kontrak baru. Last but not least, di berita terakhir ada penggawa buru tangkis Indonesia yang siap tempur dalam ajang Korea Open 2024. Seperti diketahui, turnamen BWF World Tour Super 500 itu dijadalkan bergulir mulai hari ini, selasa 27 Agustus 2024 hingga Minggu 1 September mendatang. Indonesia sendiri mengandalkan 6 muatil yang terdiri dari 2 ganda putra, 2 ganda campuran, 1 tunggal putra, dan 1 tunggal putri. Pasangan Muhammad Shribul Fikri dan Yael Martin yang jadi salah satu representasi tanah air di ajang ini pun mengaku sudah melakukan persiapan dengan baik jelang turun dalam turnamen. Mereka diharapkan mampu menorehkan prestasi lebih gemilang setelah sempat terhenti di babak semifinal Jepang Open 2024 pekan lalu. Sabar atli.petenang.com, itu dia 3 berita hangat dari dunia olahraga hari ini. Jangan lupa saksikan terus News Flash kalau kamu pengen tahu, update berita-berita suruh lainnya. Saya Melina Indersari pamit undur diri, see you next time! Terima kasih telah menonton!